Selain tersangka korupsi, mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin juga diduga melakukan perbudakan modern. Migrant care menemukan belasan sampai puluhan orang di kerangkeng di rumahnya. Mereka disenyalir merupakan pekerja di lahan sawit milik Terbit. Selain di kerangkeng, mereka tak dapat gaji layak, akomodasi makan yang minim, hingga ditutup akses komunikasinya. Terbaru, polisi menemukan bukti bahwa ada yang disiksa dan meninggal. Kejadian ini kian mempertebal betapa kerasnya hidup sebagai buruh sawit di Indonesia. Jumlah buruh sawit di Indonesia mencapai lebih dari 20 juta. 60 persen di antaranya merupakan buruh dengan hubungan kerja rentan. Investigasi Sawit Watch menyebut bahwa praktek kerja di kebun sawit masih eksploitatif. Contohnya, beban kerja yang berat, perlindungan yang minim, hingga upah yang jauh dari ideal. Target kerja buruh sawit bisa mencapai 1.200 hingga 2.000 kg per hari. Angka itu dirasa berlebihan, sehingga membikin buruh sawit melakoni lembur panjang guna memenuhi target. Masalahnya, upah yang diterima tak sesuai standar UMK, disamping biaya lembur yang sering tak diberikan. Ini belum potongan upah dengan jumlah bervariasi yang mesti mereka tanggung ketika melakukan kesalahan. Seperti tidak lekas mengambil buah waktu panen. Perlindungan kerja terhadap buruh sawit juga minim. Buruh sawit asal Flores NTT meninggal dunia lantaran kecelakaan waktu jam kerja di Kutai Barat. Jenazahnya sempat terancam tak bisa dipulangkan setelah perusahaan memperlihatkan gelagat lepas tangan. Keadaan tak jauh berbeda di alami buruh perempuan. Mereka terpaksa kerja mengikuti suami dengan upah yang sangat rendah, bahkan dalam banyak kasus tidak dibayar. Kemudian, buruh sawit perempuan juga mengalami kekerasan seksual. Mereka dilecehkan dan diperkosa oleh atasan dan dipaksa tutup mulut oleh perusahaan. Praktika kerasan ini termasuk terjadi di kebun-kebun yang memegang sertifikat sawit berkelanjutan. Masalah-masalah yang menimpa buruh sawit disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari kosongnya regulasi, luasnya lahan yang membuat buruh terisolasi, sampai ketidaktegasan pemerintah dalam meninjak perusahaan yang melanggar aturan.